Oke teman-teman, tadi kita sudah membuat pati erot ya Nah ini pati erotnya Sekarang kita akan membuat olahan tradisional dari pati erot ini Yaitu jenang erot, jenang garot Yang akan menjadi makanan yang enak dan bagus untuk berita Oke bahan-bahannya tentu saja pati erot Yang sudah kita bikin Kemudian gula merah, daun pandan Kita pakai gula pasir sedikit dan garam Kemudian untuk garnis kita pakai almond, kacang almond Kemudian santan kentang, air Dan boleh juga menggunakan wicet Nah seperti apa cara membuatnya Ayo kita lakuin bersama Apakah gula pasir dan garam Hmm gulanya ini bagus banget, tidak ada hampas Kemudian kita pakai gula pasir dan garam Terima kasih telah mengemburkan selamat menikmati aduk terus sampai bening ya mengkilat gini sampai mengkilat semua teman-teman ya baru baunya aja sudah daun kelirut hmm lihat kan sudah teling yang menandakan ini sudah mengkilatkan sudah teling yang menandakan kita matikan kompor aww 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 selamat menikmati 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 uler masukkan ke dalam wykas supaya dingin nanti kita akan makan dengan santan yang beraroma pandan tebus santan kasih garam sedikit aduk terus ya aduk terus ya selamat menikmati kita guyur sama santan nanis minyaknya seperti tepungnya tepung bukan tepungnya 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 tepung tepung sukses perjuangan sukses ini untuk bikin tepung-tepung mirip dengan tepung tangan mantap enak tenang tenang erot enak rasanya lembut teman tepung teman 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 teman